Halo anak-anak, selamat pagi, kita jumpa lagi di acara Impact Kids Gimana kabar kalian di tahun yang baru ini? Ada sukacita? Puji Tuhan ya, pagi ini kita akan belajar tentang MCB atau Seekring Kalau orang gampang mengingatnya ya, MCB itu singkatan dari Miniatur Circuit Breaker Apa itu? Yuk kita belajar dari firman Tuhan Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini Terlebih kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami sepanjang tahun 2022 Terima kasih Tuhan kami boleh sampai di tahun 2023 ini dengan tidak kekurangan suatu apapun Kami berdoa syukur begitu luar biasa Tuhan memelihara dan menjagai kami Pagi ini kami juga membelajarkan kebenaran firman Tuhan Mari Tuhan hadir disini Memberkati kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami Sehingga setiap firman yang kami pelajari Boleh kami pahami Dan terlebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa syukur Amin Anak-anak Pernah enggak Anak-anak mengalami Mati listrik Ya Karena Ngejepret Katanya gitu ya Kalau Orang-orang gampangnya Wah ngejepret Gitu ya Nah Mati listrik Karena ngejepret Itu penyebabnya adalah Consulating listrik Biasanya mah Ya Berarti Ada kelebihan beban Di listrik itu Ya Yang menyebabkan Ngejepret Ya Apa yang ngejepretnya sekarang Ya Ya itu yang disebut Seekring Atau MCB Ya MCB itu Gunanya Untuk melindungi Rumah Ya Seluruh rumah Ya Pada saat Kelebihan listriknya Kelebihan beban Karena Consulating listrik Ya Kalau tidak ada MCB Maka Peralatan listrik yang ada di rumah itu bisa rusak Pada saat terjadi consulating Bahkan Yang lebih parahnya Rumah itu bisa Kebakaran Ya Jadi Luar biasa sekali ya MCB itu menolong Melindungi kita Ya Rumah kita Ya Kendaraan kita Ada seekringnya juga loh Ya Supaya terlindah dari Consulating listrik Ya Yang bisa membakar Karena Kelebihan beban Nah Demikian juga dengan Kehidupan kita Ya Demikian juga dengan kehidupan kita Coba anak-anak bayangin Ya Bagaimana Anak-anak dapat melalui Tahun 2022 Dengan Tidak kekurangan suatu apapun Sampai sekarang Ya Di awal tahun 2023 Coba kita lihat Ya Apakah sepanjang tahun 2022 Kita berjalan dengan mulus Tidak ada hambatan Tidak ada kekecewaan Tidak ada beban Yang melebihi Dari kehidupan kita Ada gak Tidak ada Apakah tidak ada Kekecewaan Sepanjang tahun 2022 Yang bikin kita emosi Yang bikin kita kecewa Yang bikin mungkin Bikin kita marah Ya Bukan cuma anak-anak Ya Bukan cuma kalian Om Edy juga sama Mengalami hal yang sama Di tahun 2022 Ya Tetapi Kita lihat Ya Begitu luar biasanya Tuhan Menolong kita Tuhan melindungi kita Ya Sehingga kita Dimampukan Untuk Melewati Masa-masa Yang sulit sekalipun Yang menurut kita Di luar Kemampuan kita Seperti MCB tadi Overload Listriknya Ya Kalau tidak ada MCB Rumah akan Kebakaran Kendaraan akan Kebakaran Hangus Terbakar Kalau tidak Kalau tidak ada MCB Demikian juga Dengan kehidupan kita Kita bersyukur Punya Allah yang Luar biasa Yang Bertindak Seperti MCB Dalam kehidupan kita Melindungi kita Menjagai kita Ya Bahkan Lebih dari itu Memberkati kita Coba kita Lihat Firman Tuhan Pagi hari ini Kita belajar Dari 1 Korintus Pasal 10 Ayat 12 Sampai 14 1 Korintus Pasal 10 Ayat 12 Sampai 14 Sebab itu Siapa yang Menyangka Bahwa Ia teguh Berdiri Hati-hatilah Supaya Ia Jangan Jatuh Ya Pencobaan Pencobaan Yang kamu Alami Ialah Pencobaan Pencobaan Biasa Yang Tidak Melebihi Kekuatan Manusia Sebab Allah Setia Dan Karena Itu Ia Tidak Akan Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatan Mu Pada Waktu Kamu Dicobai Ia Akan Memberikan Kepadamu Jalan Keluar Sehingga Kamu Dapat Menanggungnya Karena Itu Saudara-saudaraku Yang Dikasih Jauhilah Penyembahan Berhala Luar Biasa Ya Paulus Mengajar Kita Bahwa Pencobaan Pencobaan Kita Alami Adalah Pencobaan Biasa Yang Tidak Melebihi Kekuatan Kita Ya Ingat Fungsi Dari MCB Ya Itu Memutus Aliran Yang Berbahaya Bagi Kehidupan Ya Pada Saat Terjadi Konsleting MCB Akan Bergerak Cepret Matiin Supaya Tidak Terjadi Kejadian Yang Lebih Berbahaya Demikian Juga Dengan Tuhan Dengan Firman Tuhan Yang Kita Pelajari Pada Pagi Ini Pada Saat Kita Mengandalkan Tuhan Pada Saat Kita Menyerahkan Semua Hidup Kita Kepada Tuhan Maka Pada Saat Kita Menghadapi Pencobaan Pencobaan Yang Mungkin Itu Luar Biasa Bagi Kita Kita Tidak Dapat Menanggung Pada Saat Itu Tuhan Sendirinya Akan Bertindak Cepret Cukup Sampai Disini Pencobaan Pencobaan Itu Sisanya Aku Yang Nanggung Kata Tuhan Luar Biasa Luar Biasa Ya Kalau Kita Melihat Perjalanan Hidup Kita Di Tahun 2022 Luar Biasa Pertolongan Tuhan Kepada Kita Oleh Karena Itu Ya Kita Tidak Boleh Mengandalkan Sesuatu Selain Tuhan Ya Tadi Firman Tuhan Berkata Di Pasal Di Ayat Ke 14 Diingat Seperti Ini Karena Itu Saudara Saudaraku Yang Kekasih Jauhilah Penyembahan Berhala Ya Kita Tidak Boleh Mengandalkan Sesuatu Yang Bukan Tuhan Ya Kita Harus Menyerahkan Semua Kepada Tuhan Kita Harus Mengandalkan Semuanya Kepada Tuhan Ya Maka Kita Akan Mampu Ya Menjalani Tahun Tahun 2023 Ini Dengan Pertolongan Tuhan Ya Anak Anak Pencobaan Pencobaan Yang kita Alami Dan Pencobaan Biasa Tidak Ada Yang Melebihi Kekuatan Kita Oleh Karena Itu Kita Harus Mengandalkan Tuhan Ya Dalam Segala Hal Supaya Kita Dapat Melalui Hari Lepas Hari Ya Kita Dapat Melalui Kesulitan Dengan Kesulitan Dengan Pertolongan Tuhan Saja Dan Untuk Kemuliaan Tuhan Saja Kanak Anak Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Atas Firman Tuhan Pada Pagi Hari Terima Kasih Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Tuhan Memberikan Dirinya Sebagai MCB Dalam Kehidupan Kami Sehingga Setiap Pencobaan Pencobanya Kami Alami Itu Tidak Mengembihi Kekuatan Kami Karena Pada Saat Itulah Tuhan Sendirinya Akan Menolong Kami Tuhan Sendirilah Akan Menopang Kami Sehingga Kami Dapat Melalui Masa-masa Sulit Sekalipun Bersama Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Mau Menyerahkan Tahun 2023 Ini Kedalam Tangan Tuhan Biarlah Tuhan Sendiri Yang Berjalan Di depan Kami Melindungi Menjagai Dan Menopang Kami Sehingga Apapun Yang kami Lakukan Boleh Berhasil Oleh Karena Pertolongan Tuhan Dan Hanya Untuk Kemuliaan Tuhan Saja Terima kasih Tuhan Yesus Kami Mau Menyerahkan Semuanya Ini Dalam Tangan Mu Saja Di Dalam Nama Tuhan Yesus Sampai Kembali Berdoa Dan Ucap Syukur Amin Kanak-kanak Kita Jumpa Lagi Di acara Impact Kids Berikutnya Tetap Sehat Tetap Semangat Tuhan Yesus Semerkati Da Impact Kids